Terima kasih. Selamat datang di ruang kolaborasi, wadah silaturahmi dan berdiskusi. Ke pasar sope membeli daun salam, daun salam buat masakan nyonya, barang siapa yang menjawab salam, saya doakan dimudahkan sekianya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, Om Swastiastu, Namo Budaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang kolaborasi ini. Alhamdulillah hari ini senang rasanya bisa bersuah kembali dengan ibu bapak sekalian dalam ruang kolaborasi sisi satu. Belum normal, masih abnormal. Kita berada di ruang sisi satu, dan kita berada pada tahap pembelajaran sosial emosional. Tadi sempat saya dengar, katanya kita sudah berada di tengah jalan. Sekarang kita ini sudah berada, hampir berada di penghujung. Ini menu dua-dua ini, apalagi paket modul dua itu hanya tiga modul. Tidak seperti di modul satu kemarin, sampai empat modul. Kalau di modul dua, hanya tiga modul, dan modul tiga itu tiga modul. Artinya kita sudah melewati setengah perjalanan kita. Semangat ibu bapak ya, insya Allah semuanya nanti keluar dengan predikat guru penggerak yang betul-betul bisa memerdekakan muridnya dan menjadi pemimpin pembelajaran yang diudalakan. Nah, untuk hari ini pembelajaran sosial emosional, itu adalah bagian bagaimana kita menjadi guru yang diudalakan. Nah, untuk diskusi kita, itu sebanyak tiga jam pembelajaran, lokasi waktunya, atau 135 menit. Jadi kita memulainya pada pukul 15.00, tepat, dan kita akan berakhir pada pukul 17.00 lewat 15.00, insya Allah. Nah, untuk modul 2.2 ini adalah pembelajaran sosial dan emosional, dan capian pembelajaran yang kita ingin capai untuk paket modul ini adalah guru penggerak secara aktif menetapkan tujuan, membuat rencana, dan tentu akan menentukan cara dalam mencapai dalam peningkatan kompetensi dan kematangan diri. Karena kematangan diri ini adalah bagian dari bagaimana seseorang mempunyai kemampuan sosial dan emosional. Lalu kemudian guru penggerak memahami pentingnya mengetahui kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensinya secara aman dan nyaman. Lalu kemudian guru penggerak memfasilitasi guru lain dalam merancang alur dan tujuan pembelajaran yang berorientasi pada masa depan. Jadi bukan hanya untuk murid kita, tetapi bagaimana kita juga memfasilitasi guru lain. Sebagaimana salah satu peran kita adalah menjadi coach bagi guru lain. Nah untuk capaian umum modul ini adalah guru penggerak mampu secara aktif menetapkan tujuan, membuat rencana, dan menentukan cara untuk mencapai dalam meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan psikologi. Atau istilahnya will be. Lalu guru penggerak paham dan mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman sehingga seluruh individu di sekolah dapat meningkatkan kompetensinya baik secara akademik maupun kesejahteraan psikologisnya atau will be.nya secara optimal. Nah capaian khusus modul kita adalah para calon guru penggerak dapat menjelaskan pentingnya pembelajaran sosial emosional untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman agar seluruh individu di sekolah dapat meningkatkan kompetensi akademik dan kesejahteraan psikologi atau will be secara optimal. Lalu CGP dapat menjelaskan bagaimana penerapan konsep pembelajaran sosial dan emosional berdasarkan kerangka kerja CASEL atau Collaborative for Economics Social and Emotional Learning yang bertujuan untuk mengembangkan lima kompetensi sosial dan emosional atau KSE yang mana ibu bapak ketahui setelah mungkin berlucut selancar di LMS yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berrelasi dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Lalu kemudian setelah ibu bapak paham pentingnya, paham dan bagaimana penerapannya lalu kemudian ibu bapak dapat mempraktikkan konsep kesadaran penuh ini atau mindfulness ini sebagai dasar pengembangan lima kompetensi sosial emosional dan perlu juga kita ketahui bahwa mindfulness ini adalah bagian juga untuk mengolah stres jadi ketika ibu bapak stres dengan PTG-nya, stres dengan pertinitas yang lain misalnya sering ditunjuk oleh kepala sekolah untuk mendampingi siswa ikut perlombaan dan sebagainya, nah ibu bapak bisa melakukan teknik mindfulness untuk mengolah stres yang ada dalam diri kita. Lalu kemudian mengimplementasikan pembelajaran sosial dan emosional berbasis kesadaran penuh melalui pengajaran eksplisif, integrasi dalam praktik mengajar dan kurikulum akademik, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah dan penguatan kompetensi sosial emosional pendidik dan tenang kependidikan. Oke, ibu bapak sekalian untuk keberkahan kegiatan kita, mari kita berdoa bersama seperti sebelumnya, doakan dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan Bapak Muhammad Adil. Terima kasih ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sejenak menundukkan kepala, memohon ampun, seraya berdoa dengan khusyuk. A'udzubillahiminasyaitonirajin, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin, hamdan naimin, hamdan syakirin, andam yiwafiin, amahu wa yuqafii mazidah. Allahumma salli ala muhammad wa ala alihi muhammad. Dengan segala kebesaranmu, kami tak henti-hentinya mengucapkan puji syukur atas nikmat dan rahmatmu. Sehingga kami dapat hadir bersama dalam rangka kegiatan rukul ini. Tiada harapan dan rambaan kami, melainkan mengharapkan barokah dan ridomu yang selalu menyertai kegiatan rukul ini. Ya Allah, limpahkanlah kekuatan, kesehatan, serta keselamatan kepada kami, agar tidak ada hambatan suatu apapun sampai selesai kegiatan ini nanti. Alhamdulillahirrabbilalamin, al-Fatiha. Amin ya Allah, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Muhammad Adil. Baik Ibu Bapak sekalian, kita akan beralih ke bagian kedua masih dalam sesi pembukaan, yaitu pembacaan agenda dan skenario pembelajaran, lalu kemudian tujuan pembelajaran, lalu kemudian kita akan membuat kesepakatan belajar, dan terakhir adalah kita lakukan icebreaking. Nah, untuk agenda kita, secara keseluruhan ini Bapak bisa lihat seperti modul-modul sebelumnya, ya untuk sesi satu, itu adalah pembukaan, lalu kita akan melakukan kembali review, mereview pembelajaran kita di eksplorasi konsep dan referensi-referensi lain yang Ibu Bapak telah dapatkan, lalu kemudian aktivitas sesi satu yang itu kita akan masuk ke board, breakout room, berdasarkan kelompok yang telah dibagi, dan setelah itu kita akan melakukan refleksi aktivitas pembelajaran yang dilakukan di board, dan terakhir adalah penutup. Nah, ini durasinya 135 menit Ibu Bapak ya, nanti untuk diskusi kelompoknya sebanyak 90 menit. Oke, baik. Kita masuk ke tujuan pembelajaran. Jadi, Ibu Bapak sekalian tujuan pembelajaran hari ini, khusus untuk modul 2.2 ini adalah Ibu Bapak dapat mendiskusikan dan menyusun inisiatif. Inisiatif apa? Itu inisiatif program penguatan kompetensi sosial dan emosional bagi murid dan rekan sejauh di sekolah. Jadi, saya ulang kembali tujuan pembelajaran kita Ibu Bapak adalah mendiskusikan dan menyusun inisiatif program. Jadi, inisiatif program artinya ini adalah program baru yang mungkin diinisiasi oleh kelompoknya Ibu Bapak nantinya. Ataukah program yang sudah ada di sekolahnya, tetapi Ibu Bapak kuatkan, atau mungkin di ATM, diamati modifikasi dan, maaf, amati tiru dan modifikasi berdasarkan kesepakatan atau hasil diskusi nanti dalam kelompoknya. Lalu kemudian, inisiatif program penguatan itu adalah berbasis kompetensi sosial dan emosional untuk murid dan rekan sejauh di sekolah. Nah, kesepakatan belajar, semoga nanti dengan membuat kesepakatan belajar ini Ibu Bapak ingin menjadi acuan kita ketika kita ingin mengacu pada tujuan pembelajaran yang telah saya bacakan tadi di awal. Nah, kesepakatan belajar pertama, nanti Ibu Bapak lakukan revisi jika ada hal yang perlu untuk kita revisi. Yang pertama, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Dan jika ada satu peserta yang berbicara, maka peserta lain mendengarkan. Terkadang kita lupa menonaktifkan mikrofon, sehingga terkadang kita menganggap bahwa teman tidak menghargai kita padahal sebenarnya hanya saja mungkin persoalan lalai ya dalam memperhatikan mikrofonnya. Jadi, Ibu Bapak silakan nanti dicek secara berkala mikrofonnya, tidak mengganggu peserta yang sedang berbicara. Berpendapat setelah dipersilakan, jadi silakan tekan terlebih dahulu untuk mendapat kesempatan. Namun, ketika Ibu Bapak tidak mendapat kesempatan karena durasi waktu yang diputuskan, maka Ibu Bapak bisa memaksimalkan fungsi kolom chat yang ada di G-Map. Berpartisipasi penuh, silakan Ibu Bapak jika memungkinkan itu menyalakan kamera agar kami bisa memahami kondisi Ibu Bapak di sana, apakah hadir secara penuh atau tidak. Namun, jika ada kendala teknis, silakan menyampaikan lewat kolom chat, namun tetap Ibu Bapak harus secara penuh menyimak dan mengikuti diskusi. Dan yang terakhir adalah yang paling penting dari 6 kesepakatan ini adalah mengikuti sisi kelas yang perasaan yang gembira. Tidak ada tekanan atau tidak ada lagi yang stres akibat aktivitas lainnya. Oke, Ibu Bapak sekalian untuk kesepakatan belajar hari ini, apakah ada yang perlu kita revisi? Atau apakah Ibu Bapak menganggap ini sudah oke? Silakan diberikan tanda. Oke, ini seperti jempol-jempol selalu jempol ya. Artinya ini akan menjadi kesepakatan belajar dari awal sampai akhir. Oke, baik Ibu Bapak sekalian saya lanjut kembali. Kalau ini saya lihat semuanya sudah mengacungkan jempolnya. Artinya tidak ada perubahan atas kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Nah, baik Ibu Bapak sekalian kita akan melakukan berikutnya yaitu S-breaking. Nah, S-breaking hari ini Ibu Bapak agak sedikit berbeda karena kita akan melakukannya secara bersama-sama. Dan kita akan melakukannya secara online. Dan Ibu Bapak juga boleh nanti mengadopsi ini untuk murid-muridnya apalagi saya lihat ini banyak sekali guru SD ya di sini. Jadi, saya tidak membuat, saya akan langsung pandu agar Ibu Bapak bisa paham atau tahu caranya. Saya perkecil dulu layarnya ya. Nah, silakan Ibu Bapak menekan ini linknya, tapi saya tidak ambil yang link ini ya. Saya ulangi dari awal supaya Ibu Bapak bisa lihat juga caranya. Nanti linknya saya akan kirim ke kolom C. Ini sebenarnya saya sudah buat, tapi saya mulai dari awal saja ya. Oke, jadi Ibu Bapak tinggal menekan yang ini. Kalau misalnya besok-besok ingin digunakan, tinggal mencari yang ini, scribble, scribble.io. Oke, nah ini nanti bentuknya akan seperti ini Ibu Bapak pertama. Tampilannya seperti ini. Lalu kemudian, kalau ingin bermain sendirian, akan tekan langsung play, tapi kita akan membuat room terlebih dahulu. Karena kita akan bermain bersama-sama. Jadi nanti akan bermain, menggambar bersama-sama, tetapi hanya satu orang yang akan menggambar. Nah, cara bermainnya sebelum saya masuk ke sini, cara bermainnya seperti ini Ibu Bapak ya. Ini cara bermainnya. Seluruh peserta masuk ke dalam room bermain melalui link yang dibagikan kasilitator di kolom chat. Nanti saya akan bagikan, setelah kita buat. Lalu kemudian setelah masuk, Ibu Bapak nanti menuliskan namanya. Tapi nama panggilannya saja ya. Misalnya Pak Muhammad Adil ditulis saja Adil. Lalu kemudian bagian terpilih oleh sistem, jadi nanti aplikasi akan menunjuk salah satu di antara Ibu Bapak untuk menggambar sesuai instruksi yang tertera di sistem. Lalu kemudian tugas peserta lainnya tidak tinggal diam, tetapi membantu rekannya, membantu rekannya lainnya dengan menyampaikan petunjuk-petunjuk atau menuntun serta menyemangati rekannya yang terpilih oleh sistem dengan cara membantu mereka di kolom chat. Jadi di kolom chat misalnya disuruh menggambar burung misalnya ya. Bagaimana modelnya burung itu? Silakan teman-teman aktifkan di kolom chat yang ada di sistem itu, di aplikasi itu, silakan Ibu Bapak dorong dan berikan tuntunan kepada temannya apalagi yang dia gambar. Lalu kemudian setelah waktunya habis untuk peserta pertama, itu biasanya akan diberikan tiga kesempatan. Lalu kemudian itu akan beralih lagi ke peserta lainnya. Sampai waktunya habis ya Ibu Bapaknya. Waktunya saya sudah setting, itu sekitar lima menit saja untuk icebreak yang kita. Oke, sampai di sini ada yang ingin bertanya sebelum kita masuk? Oke, baik. Kalau begitu kita langsung ke sini Ibu Bapak. Ini karena gratis ya, jadi banyak iklannya. Oke, jadi tadi saya sudah menulis nama saya Niar, lalu saya create private room. Saya membuat kembali room baru. Ini agak lama ya, karena ini baru dibuat. Tadi sebenarnya saya sudah buat yang ada tapi saya berharap Ibu Bapak bisa tahu alurnya. Nah, karena kita ada 11 orang, ada 13 orang ya dengan PP. PP juga boleh bergabung. Saya tulis 13. Oke, kita cukupkan saja, dua ronde saja. Ya, dua ronde. Oke, nah Ibu Bapak sekalian, kalau ingin mengundang siswa yang lain, siswanya yang lain tinggal ini, di copy yang di sini. Ya, di copy yang ini. Lalu kemudian yang saya copy ini, saya kirim ke kolom chat. Oke, saya kirim ke sini. Silakan Ibu Bapak tekan yang itu dan bergabung. Ingat tulis nama masing-masing. Nah, setelah semuanya bergabung, saya tinggal menekan start. Ibu Bapak, silakan masuk. Ini masih menunggu ya. Ini belum ada yang, oke. Ibu Ira sudah bergabung. Ini kentara ya, Ibu Ira join the room. Oke, Ibu Armi. Kalau bahasanya Ibu diganti juga? Bahasanya dia sudah ada bahasanya. Siapa dia dibalatannya? Ini sih sebenarnya pilihan, cuman yang saya tahu bahasa Inggris. Kalau saya pilih bahasa Jerman, saya enggak tahu, Pak. Oke, jadi bahasanya pakai bahasa Inggris. Tapi kalau nanti perintahnya untuk menggambar itu hanya satu kata biasanya. Dan itu bahasa Inggris. Jadi nanti teman-teman yang akan menuntun. Yang pintar bahasa Inggris, teman-teman yang akan menuntunnya. Oke, saya lihat ini yang sudah bergabung. Satu, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sembilan, sembilan orang. Saya ada dua orang ya, dari CGP. Setelah lengkap, saya mulai. Oke, siapa lagi yang belum bergabung? Yang sudah bergabung ada Bu Ira, Bu Arni, Bu Ani, Bu Fitri, Bu Selfie, Bu Dewi, Bu Ria, dan Pak Adia. Pak Ina, ada kendala untuk yang dua orang? Yang mana ditekan di situ, Bu? Play atau create? Play. Oh, play, play. Asalkan Bu tadi mau klik link yang saya kasih ya, yang tadi ya. Iya, iya, iya. Oke, sudah bergabung, Bu Ani. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, satu, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Oke, sudah cukup ya. Nah, sekarang Ibu Bapak kita mulai ya. Oke, kita lihat di sistem. Ini master only pertama. Kita lihat di sistem. Ah, Ibu Eka yang ditunjuk ini. Ibu Eka is choosing a word. Ibu Eka sepertinya yang ditunjuk. Jadi, Ibu Eka lah nanti akan mengetik, menggambar. Sesuai dengan bentanya. Oke. Ibu Eka nanti menggambar di sini, Ibu Eka ya. Silakan langsung menggambar di sini, Ibu Eka. Halo? Bu Ye. Iya. Iya, oke. Termometer. Oke, ini Ibu Eka yang menggambar ini ya, bukan saya. Jadi, Ibu Eka, ini penunjuknya, Ibu Eka. Go guess this. Ini kira-kira apa ini artinya? Teman-teman, silakan berikan petunjuk di sini ya, di kolom ini. Ya, teman-teman berikan petunjuk, bantu Bu Eka untuk menyelesaikan tugasnya, untuk menggambar. Jadi, ini untuk melatih kolaborasi sebenarnya, teman-teman. Dan ini juga ada kaitannya dengan KSE ya. Nanti kita temukan di mana KSE. M, M. Oke, itu sudah ada. Ada petunjuk lagi. Piso. Makan teman-teman yang lain, boleh memberikan, apa namanya di sini. Komentar di sini. Misalnya, semangat Bu Eka. Oke, kita lihat siapakah lagi yang terpilih. Ibu Ana. Ibu Ana yang terpilih. Ibu Ana yang terpilih sekarang. Ibu Ana yang terpilih sekarang. Oke. Ibu Ana. Oke, entah apa yang gambar itu ya. Bebek. Gambar apa itu? Rafa-rafa. Eh. Apa gambar bebek? Ayam. Pak Ayam. Oke. Oke. Gambar ayam. Ada yang bilang gambar bebek. Gambar bebek, wah cantik. Oke, ini sudah ada petunjuk satu huruf lagi, Bu. Ada petunjuk di kolom kedua. Artinya itu sudah dekat waktunya habis. Bas Inggris. Ada petunjuk di kolom kedua. Itu pas sebuah kesih, Pak Adil. Ini bagus ini untuk mantap perjambah singgris, Pak Adil. Sudah. Sudah sesuanya. Oke, ini sudah ada dua kata ini. Sudah muncul. Petunjuk nanti. Ini sudah mendekati benar, Ibu. Namanya saja. Butuh sembi delapan. Kurut lagi. Nah. Tanya adalah restoran, Ibu ya. Restoran. Oke, Pak Adil lagi yang ditunjuk. Aduh. Bowling. Pak Adil. Ini ada tujuh. Ada tujuh. Kurut, Pak Adil. Beri. S. 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 Sudah ada muncul huruf Huruf bantuan I terakhirnya I satu terakhir Ada yang mengatakan jangkat Akhirnya dalam bahasa Inggris apa tuh Oke Ada huruf P di pertamanya Apa lagi nih Pencil Ada bu Hira bantuan itu Ada bu Hira pensil Boleh dihapus juga kalau mau Ternyata plastik Yang belum tersebut Masih buria ya Oke sekarang buria Si buria Ya And this one Terima kasih 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 Terima Lalu Terima kasih 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 Bu 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 kita mengambil SD ya tadi ya tunggu dulu selfie bisa deh dulu an itu tabelnya Oh ditampilkan nah disini ada tiga kolom bentuk implementasinya dari kesadaran diri manajemen diri kesadaran sosial keterampilan relasi dan pengambilan keputusan bertanggung jawab yang pertama dulu kira-kira Oh banyak yang bisa dilakukan karena kesadaran diri kegiatan yang bisa dilakukan itu misalnya seperti apa maksudnya itu boleh yang diimplementasikan diperhatikan di sekolah waktu tak mengajar kemaskannya itu kesadaran diri yang di kata-kata untuk di kelas bisa juga Boleh misalnya apa boleh enggak enggak terdekat enggak jelas coba Bu eh kayaknya ini maksudnya kita berbagi pengalaman boleh ada yang sudah berterapkan boleh juga kira-kira apa bagus direncanakan karena ini kan kita diminta untuk ide baru menyusun ide siapa tahu ada ide yang sudah pernah diterapkan nah kita diskusikan disini mana yang diambil karena kayaknya cuman satu kegiatan Bu ya setiap setiap ano komponen KSE ya betul Bu satu kegiatan bisa mungkin itu yang dikasih masukkan yang keyakinan kelas kesadaran diri kayaknya itu di keyakinan kelas ya bisa juga di di pengambilan keputusan bertanggung jawab kayaknya bisa juga disitu bisa juga disitu eh kalau anu eh anu masih juga kayaknya pengambilan lebih condong ke pengambilan keputusan di karena kan kita bikin rame-rame iya putuskan betul Bu mungkin Mereka sama jumlahnya bu silvi karena kalau bikin kita yakin langkah keputusan bersama setelah satu kelas misalnya iya dengan diri misalnya misalnya disitu mempecah doa iya sebelum dan sesudah belajar misalnya bisa juga program aslinya begitu Bu terus misalnya eh apa eh kalau misalnya kayak setiap pagi kita ajak dulu anak-anak kayak itu yang di melakukan teknik stop jadi anak-anak kalau pagi ya menenangkan diri menenangkan diri ya betul perasaannya apa yang salah jadi kayak betul bisa berflexi benedik seldip di animi deh dulu disini momen dikati dulu manajemen mendiri itu yang kayak yang tadi yang latihan pernafasa ya deskripsi kegiatan pengadilan dia memanajemen dirinya supaya maksudnya tenang pengelolaan diri ya minum-minum diri kayaknya kesadaran diri dulu tadi ya tulisnya duluan diri yang mana yang beri implementasinya di kolom ketiga kebang itu di sana yang deskripsi kegiatan kalau ini bantu implementasi kapan dipilih jadi situ begitu nggak Bu apa Edi bentuk implementasi evt miga keroh dipilih juga disitu bila bisanya pengajaran eksplisit kemudian penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah ya kayaknya kayaknya dipilih diantara ketiga masuk dimana itu kegiatan jalan tapi ketajaran jalan kurunan maka ada apa yang dilakukan dan dikatakan guru yang bentuk implementasi kan ada satu dua ada tiga di sini berarti ya kita pilih salah satu aja kemudian beskripsi akan kebanyanya dalam pembelajaran mau kan enggak atau kegiatannya dulu atau kegiatannya dulu ditentukan kemudian masuk dimana bentuk implementasi mana masuk kemudian tulis me dulu tulis me dulu tulis me dulu yang deskripsi kegiatan latihan eh latihan pernafasan dengan teknis top begitu ke tadi buli ya masa dimana itu tulis me dulu keseluruhan latihan pernafasan dengan teknis top ini ya operasi buli aku musikah ya kau tarik napas di dalam dalam eh kolom pertama kali ini implementasinya deskripsinya bukan langkah-langkahnya bagaimana kita lakukan itu kemudian dalam kurung nih mungkin nanti apa kegiatannya di sini dulu ya cocoknya Bok di kolom pertama kalau pertama itu deh yang lain-lain ya di kolom pertama Oh kira-kira kolom pertama dipilih ini diantar ketiganya yang mana di situ akan ini latihan pernafasan kita ajarkan eksplisit atau implisit Ki ya berarti bisa juga dengan kurung pengajaran pengajaran kurung bawah nih tuh kerongan beranggur eksplisit kayaknya itu dikarenakan sebelum pi ya ndak masuk di kegiatan di sini yang dilakukan guru itu itu melepaskan eh bilang ke misalkan eh mengajak murid untuk rileks ya ya melakukan latihan pernafasan ya 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 eh eh semuanya tiap betul ada bisa dikaui ke malali teknik stop stop malali teknik stop ke bumbang eh Nele game musik dan enaknya semuanya bisa pemerintah tim roi nah ya Hai berusaha di mana kemudian yang terlibat aku guna Masuna yang terlibat guru guru dan siswa Astagfirullah guru dan siswa kemudian diperbaiki di mana kelas di awal pembelajaran di awal pembelajaran di awal dan di akhir di awal dan di akhir pelajaran jadi kalau misalnya selesai juga musim-musim kalau misalnya kita sudah marah istilahnya relax sebelum keluar murid istirahat supaya ada lagi hubungan positif kembali lagi ke pengaturan awal perlengkapan perlengkapan durasi waktu itu kapan kebutuhan musik-musiknya eh 5 menit musik artis berarti ini tadi di awal dan di akhir pembelajaran dalam kurul 5 menit begitu di akhir dan di awal pembelajaran jangan pelik tulis berapa menit yang terlibat guru dan siswa di mana di kelas di kelas di awal dan di akhir pelajaran musik perlengkapan yang musik perlengkapan perlengkapan instrumen ya instrumen musik oke lanjut ke manajemen diri oke manajemen diri apa kira-kira disitu oh ada tadi disini bisa disini tadi pengambilan keputusan keyakinan kelas tadi disini yang mana yang mana pengambilan keputusan iya buat keyakinan kelas pengambilan keputusan yang bertanggung jawab buat keyakinan kelas berarti masuk di ini penciptaan iklim penciptaan iya iya penciptaan budaya sekolah iya budaya sekolah budaya penciptaan hai terus deskripsi kegiatan pembelajaran apa yang dilakukan dan dikatakan guru 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 mungkin disitu sama siswa guru meminta siswa untuk mengungkapkan keinginannya oh iya melalui tulisan melalui tulisan di kertas kemudian ditempel sticky note terus guru dan siswa sama tadi itu di atas kecuali perlengkapannya oh di awam terus di awal dibawa anude untuk waktu di awal semester awal semester pun ajaran di awal semester semester ya kan sisanya diingatkan saya di kemudian perlengkap nya sticky note sticky note full 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 printer 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 karta jangan printer lupa kenapa-kenapa tempelnya lupa terus bikin waktu langsung saja atik jangan tetap luas senunya kalau bilang ketika itu nih kapan ya ya oke terus ya menjemen diri tinggal menjemen diri keadaan sosial sama manajemen diri kayak akim itu bisakah kalau misalnya kayak bikin jurnal-jurnal refleksi harian masuk ke itu iya melakukan refleksi kan Iya iya kan Anu tau apa sih di akhir pembelajaran apa di sini jurnal harian atau membuat refleksi membuat jurnal pembuang atau melakukan refleksi kan refleksi kepang Iya kalau manajemen diri masalah apa eh pengajaran eksplisi tentang kegetahuan secara kurikulasi bisa juga sebenarnya bu eh iya tapi bagus kepanjir dulu kalau di anu ketiganya dulu ini kan sudah ada eksplisi sudah ada pengelolaan iklim kalau melakukan refleksi masuk ini integrasi Pratih mengajar guru dan kurikulum akademik yang kurikulum ya jadi dia belum ada semua jadi mewakili satu-satu ya jadi nanti yang selebihnya double nih sebenarnya sebenarnya toh ini refleksi bisa masuk sebenarnya di jurnal jurnal harian berarti tercover nih sebenarnya berarti membuat jurnal harian dalam setri bawah nih di olok kero dari sini kan refleksi atau membuat jurnal harian kegiatan pembelajaran apa yang dilakukan dan sebenarnya ada ada juga nanti kayaknya disini contoh apa yang diketahukan guru iya harian soalnya mana bagaimana pembelajaran ya mana makrim itu memang menganggir maka ada deskripsi kegiatan pembelajaran apa yang diketahukan guru di sana di sana di sana di mana bu atau bisa juga itu deskripsinya di guru mengajak iya makanya apa yang dilakukan dan diketahkan guru anu ini saja dulu satu kami dulu pendapatan baru nanti lihat juga nanti referensi-referensi yang lain seperti apa iya iya ini tuh ini refleksinya di setiap akhir pembelajaran di iya kalau deskripsi kegiatannya jadi dia setelah setelah sebelum menutup pembelajaran guru mengajak pembelajaran murid guru dan siswa kan kemudian di kelas eh berarti di akhir pembelajaran di akhir pembelajaran terus jurnal jurnal harian buku jurnal refleksi harian ya buku jurnal refleksi harian jurnal refleksi harian pulpen oh u jarum v musik ya buku masa satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan ini anást sebelum kita melului pembelajaran iman iya kita semua merefleksikan eh perasaan kotiakan ya atau kegiatan hari ini eh melalui jurnal refleksi harian ya aks disini Kegiatannya apa tadi Guru menugaskan murid Untuk merefleksikan Kegiatannya pada hari itu Melalui Jurnal refleksi harian Melalui Jurnal refleksi harian Begitu mungkin Bagaimana Bu Uli, Bu Wana, begitu juga Bu Iya Oke Kesadaran sosial Lanjut ke kesadaran sosial Bisa Jumat berkah Atau Jumat berbagi sama Bagaimana Bu Bisa Ya Begitu saya di sekolah Bu beragamanya Bagaimana yang kumpul itu Sedat Jumat 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 berkahnya juga di sekolah Namanya Bisa juga Jumat berkah Jumat berkah Jumat berbagi sama Jumat berbagi Jumat berkah Jumat berbagi Berbagi Apapun berkahnya Jik Bukan cukup Jika pada umumnya Biasanya Jumat berkah Jumat berkah Semoga berkah Jumat berkah Jumat berkah Jumat Jumat berarti dia masuk Di Eh Masuk Budaya sekolah Atau Apa itu Pencipta Peti Kelimen kelas Dan Budaya sekolah Budaya sekolah tadi Iya klip ya kan budaya sekolah kita iklim budaya sekolah eh kekeni oke deskripsi kegiatannya setiap hari Jumat siswa menyisi guru mengajak siswa menyisihkan uang sakunya ya untuk kegiatan Jumat berkah mengajak siswa untuk menyisihkan sebagian uang jajan ya berarti terkhususnya hari Jumat terkhususnya hari Jumat minggu berwana uang jajannya apa sih mengajak siswa menyisihkan sebagian uang jajannya untuk untuk kegiatan Jumat berkah oke rincikan nih kegiatannya mungkin setelah disisihkan uang jajan diminta lagi mengamati keadaan sekitar adakah yang butuh bantuan adakah kejadian atau bilang saja kemudian disalurkan kepada yang membutuhkan ya kemudian disalurkan kepada kepada yang membutuhkan oke nah misalnya siapa tau ke sih dalam kelas ada temannya yang temannya yang temannya ya atau ada temannya masuk rumah sakit ya 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 jadi yang terlalu guru guru dan siswa warga sekolah mungkin ya ya oh jadi warga sekolah harusnya itu karena budaya bisa di kelas iya semuanya terlibat berarti guru dan semua warga sekolah nampak di sekolah di sekolah di kelas di sekolah di sekolah tiap hari Jumat di sekolah di sekolah di sekolah di sekolah setiap hari Jumat setiap hari Jumat perlengkapan uang anu anu maksudnya jadi kota kota amalnya kota amalnya kota amalnya berarti kalau hari Jumat ibu dari sesuai kota amalnya kota amalnya kota amalnya iya kota amalnya mau kasih masih uang jajan jangan nih kapan gitu jangan nih jangan nih sudah disiapkan dimasukin itu itu apa yang harus intinya kalau ada kota amalnya dari uang yang mau dikasih masuk lanjut keterampilan relasi apa itu agar keterampilan relasi tunggu 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 bisa juga kalau keterampilan relasi mungkin pada saat kerja kelompok atau bikin misalnya mencari mencari perampilan relasi misalnya bisa juga misalnya itu yang kayak dilibatkan kayak orang tuanya jika dilibatkan keterampilan 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 kayak bekerjasama keterampilan relasi kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan-hubungan yang sehat dan sportif berkomunikasi dengan efektif mengembangkan relasi memperlihatkan kompetensi kebudayaan begitu turut membela hak-hak orang lain itu masuk semua berarti biar kerja kelompok bisa juga bisa juga misalnya diberikan skenario untuk menyelesaikan permasalahan kemudian dipermasalahan untuk dipecahkan bersama begini tak disini bisa juga misalnya kalau banyak siswa setiap dua minggu atau seminggu bisa bertukaran tempat duduk artinya cari suasana baru relasi baru dengan temannya tapi khusus untuk kelas yang mempunyai banyak siswa bisa tuh kerjasama tidak membuat proyek kerja kelompok melibatkan selimang bantu tapi diacak sama kelompoknya jadi bukan terjadi nanti komunikasi dengan keempat menghargai perbedaan seperti kita ini ganti-ganti terus kelompoknya betul itu menyelesaikan satu proyek dengan kegiatan kelompok kerja kelompok jadi bentuk implementasi kerja kelompok dulu ya berarti dia masuk di integrasi prate mengejar guru gitu dan kurikulum iya oke terus deskripsi kegiatannya guru mengajak siswa di pekerja sama dalam kelompok saat mengerjakan proyek kerjasama dalam kegiatan kelompok menyelesaikan proyek yang telah diberikan oleh guru guru dan siswa di kelas jadi guru dan siswa di kelas maksudnya kondisional mungkin tidak atau proses belajar mengajar oh iya 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 jam pelajaran jam pelajaran jam pelajaran kalau kebutuhannya sesuai kebutuhan masuk nah tidak tertentu disitu kenapa mau dibikin dibikin sesuai kebutuhan sesuai kebutuhan sesuai proyek yang direncanakan ya sesuai proyek yang direncanakan yang penting pasti ada full pain Adel KPD iya selesai lanjut ke tabel selesai masih ada pendidik pendidik nah ini dua jadi disini dua 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 disitu bentuk penguatan baik bentuk penguatan menjadi teladan berkolomorasi bentuk penguatan anuna kepang menjadi teladan menjadi teladan sama belajar iya irohidien utah guru harus menjadi teladan dan terus belajar belajar atau berkolomorasi juga satu jadi ambil semuanya semuanya kepanggutu berarti berarti kesadaran diri manajemen manajemen diri kesadaran sosial dan teladan dan teladan semua berkelasif berkelasif dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab bertanggung jawab oke deskripsi kegiatan penguatan deskripsi kegiatan penguatan berarti terimana deskripsi di lima enggak jika apa bagaimana caranya kita menjadi teladan apa yang dilakukan oh itu yang menjadi teladan yang pertama itu datang tepat waktu bisa juga apalagi bersikap peduli terhadap warga sekolah iya bersikap peduli terhadap lingkungan warga sekolah warga sekolah bisa menerapkan budaya lima es eh aja gak bisa menerapkan menerapkan kalau bisa ya benar-benar mudaya lima es apalagi di apalagi menyadari tugas dan tanggung jawab sebagai pendidik sebagai pendidik iya ndak masuk minta menerapkan waktu itu menyadari tugas dan lebih luas kayaknya itu deh tapi biar tetap ditulis datang tepat waktu menjadi tugas dan tanggung jawab sebagai pendidik itu kepan dulu deskripsi tambahan apa yang terlimpah itu yang menyadari bagaimana kalau kayak tulis aja bertanggung jawab atas tugas karena kalau belum tentu dilaksanakan bertanggung jawab atas tugas terus yang datang tepat waktu gantinya disiplin waktu jadi kayak jam istirahatnya juga itu kayak curhat mencakup banyak waktu disiplin atau dikasih berpakaian juga berpakaian rapi bisa berpakaian rapi dan api itu maksudnya yang sesuaian berpakaian sesuai aturan yang telah ditentukan disiplin berpakaian berpakaian disiplin berpakaian ada deskripsi tambahan deskripsi tambahan siapa yang terlibat semua warga sekolah karena ini mau menjadi teladan untuk semua semua warga sekolah berarti waktunya dimana di sekolah di sekolah waktu saat di sekolah setiap hari setiap hari jangan selama jam sekolah bisa juga di luar keseruntuk siswa di luar di luar atau kita dengan rekan luta seperti dimanapun wapanpun khusus coba di atasnya dulu judul berarti buka berarti di sini di sekolah di sekolah di sekolah di pendidikan tenaga maksudnya kita penguatan kompetensi sosial untuk rekan pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah 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 di sekolah di sekolah di sekolah waktunya setiap hari sekolah hari setiap hari hari efektif sekolah nah efektif sekolah ya setiap hari hari efektif sekolah kemudian kebutuhan dan perlengkapan di mana pakai polona ya bu selfie apa di sini kita kebutuhan apa di sini kelengkapan apa kebutuhan harus kalau misalnya mungkin menjadi teladan itu mungkin tidak bikin jurnal jurnal untuk kita sendiri berlengkapannya Kayak jurnal kegiatan Begitu? Mungkin Bu Bagaimana menurut Pak? Ada tadi aku contoh Aku dapat disini dia bentuk penguatannya Itu kayak sama dengan Yang di atas tadi Jadi dia bikin Kianus semacam kegiatan Kegiatan apa dibikin Untuk menjadi peladan Apakah misalnya Bagi praktik baik Pengalaman-pengalaman Yang bisa dibagikan Berarti Mungkin guru aktif Dalam kegiatan sekolah Menjadi teladannya itu Kayak yang tadi Komponennya itu menjadi teladannya Dalam kegiatan apa Misalnya Mek Buki kegiatan Aku tahu Berbagi praktik baik Dalam kurung menjadi teladan Sama dengan yang disiswa tadi itu Begitu tak aku dapat Untuknya Bu Kalau nanti dibalajarnya itu Agak tahu sih Pali Di mana Dibalajarnya Dibalajarnya Bu Yang kedua nanti Dibalajarnya ya Ada juga ini Mengadakan Kei webinar Berarti bisa Ada juga disini Bilang Mengikuti Di cloud Untuk menempatkan Kompetensi Misalnya Pelatihan Kanfa Jadi dia kasih Belajarkan Sesuatu baru Kalau menjadi teladannya Berbagi pengalaman Apa yang sudah Dia lakukan Berbagi praktik baiknya Berarti Dalam kurung Di sini Berbagi praktik baik Jadi Kegiatan Kegiatan Dibikinkan Kayak tadi Yang kegiatan Disiswai Jadi kita Bikinkan Kegiatan Baru dalam kurung Apakah menjadi teladan Apakah masuk Di belajar Apakah masuk Di kolaborasi Kolaborasi Ya hapus Ini dulu Ini Selvi Yang jurnal Yang jurnal Ya hapus Ini dulu Berarti bisa Di situ Laptop Kalau ada Kegiatan Disitu Yang Untuk Penguatannya Tulis Berbagi praktik Menjadi teladannya Dalam Berbagi praktik Baik Begitu Misalnya Lengkapan Lsd Oh Tambah Ini Kapan Pana Ngerok Sedi Ini Kuro Kapan Mas Ini Teladan Di Dalam Kurung Berbagi Pratik Iya Jadi teladan Dalam Keseharian Berarti Menjadi teladan Dalam Keseharian Berarti Apa Ya Jadi Kutulis disini Dalam Kurung Dalam Keseharian Begitu Kalau Moki Begini Deskripsi Kegiatannya Karena Terjadi Sehari-hari Kalau Dicontai Dapat Dia Cuma Spesifikan Lagi Menjadi Teladannya Dalam Berbagi Jadi Menjadi Teladannya Pas Kegiatan Itu Saja Oh Oh Kalau Tidak Melebar Setiap Hari Harus Anu Anu Kegiatan Sari Hari Kemana Deskripsi Berbagi Teladan Untuk Setiap Hari Betul Bisa Ditambah Disini Diatasnya Berbagi Perhatik Baik Berarti Ada Dua Teladan Pada Saat Berbagi Perhatik Baik Bisa Juga Dalam Keseharian Keseharian Ya Nah Deskripsi Kegiatannya Disini Berbagi Praktik Baik Saing Mana Pak Oke Kesegini Dulu Ya Kesebagi Lanjut Dulu Ke Belajar Belajar Berarti Itu Yang Ikut Di Club Ya Membuat Membuat Club Membuat Atau kita Yang ikut Karena Belajar Disini Ya Kayak Ikut Bersama-sama Dengan Temannya Begini Tadi Webinar Motivasi Deskripsi Kegiatannya Mendatangkan Motivator Untuk Penguatan KSE Bagi PPK Jadi Kita Dan Teman-teman Guru Maksudnya Ini Diadakan Di sekolah Kita Yang Panggil Itu Motivator Mas Misalnya Mengajak Teman-teman Mengikuti Diklat Yang Tersedia Di Online Jadi Tidak Lebih Hemat Biaya Dicarikan Saja Diklat Diklat Lain Mengikuti Diklat Untuk Meningkatkan Kompetensi Betul Kompetensi KSE Bagi PTK Apalagi Bilang Lebih ke Kompetensi Saja Supaya Luas Cekupannya Bu Kemudian Terlipat Berarti Semua PTK Tim Itu AS Semua PTK Di luar Jam sekolah Kayaknya Waktunya Di Karena Perhatian Iya Jam Sekolah Tempatnya Kondisional Saja Dimana Tempatnya Kondisional Dikondisikan Dikondisikan Karena Mungkin Sudah Selesai Waktunya Karena Sudah Ada Dari Kelompok Lain Perlengkapannya Berarti Laptop Laptop Waisi Perhatian Cemilan Wifi Jari Lampu Lampu Satu Itu Idenya Selasai Lanjut Di Anu Nanti Di Grup Grup Bagaimana Nanti Untuk Nuka Kelompok Satu Pemateri Ia Moderator Moderator Oke Ia Pala Kandang Bersama Bersama Arki Gak Harisan Inbu Belajar Mandiri Mandiri Bersama Bersama Cukurni Sampur Nil Materie Bersama 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 Terima kasih juga baru Anu sosial emasional Modul 2 sama Berterinya Saya ada yang seri adik Berwarna langsung ini Enak loh Halo ibu bapak sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Ini seru pembahasan ya Sampai lupa waktu semuanya Seru pembahasan hari ini Ibu bapak akan berkaitan sekali dengan Apa namanya sosial emasional Oke baik ibu bapak sekalian Waktu sudah menunjukkan pukul 16.59 Artinya masih ada Sisa waktu Sekitar 16 menit lagi Nah kita akan memampatkan waktu ini Untuk melakukan refleksi atas Proses pembelajaran yang telah ibu bapak lakukan Di room tadi Tapi sebelumnya saya Memberikan apresiasi terlebih dahulu Kepada ibu bapak sekalian Saya melihat tadi prosesnya luar biasa Semuanya tercapai kolaborasi Dan saya lihat juga ada rasa menghargai satu sama lainnya Dalam proses pemberian umpan balik Yang betul-betul memberdayakan Walaupun teman-teman belum Mempelajari coaching Materi coaching Itu nanti materi coaching akan dipelajari di modul-modul lain Tetapi saya melihat bahwa ibu bapak sebenarnya Sudah mempraktikkan beberapa hal di dalamnya Esensi di dalamnya Itu salah satunya adalah memberikan umpan balik Yang memperdayakan Dan Saya juga melihat tadi Keaktifan Inisiatif Lalu kemudian ada beberapa Yang tadi sudah Apa namanya Sudah sampai hampir finish Bahkan sudah ada kelompok yang sudah selesai Dan walaupun sudah selesai Nanti ibu bapak Tetap memperhatikan nanti rubrik penilaian yang ada Lalu kemudian Bisa bertemu kembali dengan teman kelompoknya Lalu melakukan revisi Revisi mungkin ada hal-hal yang ingin direvisi sebelum hari Senin Dilakukan Apa namanya Dilakukan Presentasi Dalam rukul sesi 2 nya Oke baik ibu bapak sekalian kita akan melakukan refleksi Silahkan resen yang ingin mencapai pendapatnya Atau bisa juga menulis di kolom chat Apa yang bapak ibu dapatkan dari proses diskusi Dalam kelompok Oke saya stop share Saya lihat dulu yang Cumpang tangan Ada ibu Armida Ibu Saryani Dan ibu Suryani Silahkan ibu Dimulai dari ibu Armida terlebih dahulu Terima kasih ibu Atas kesempatan yang diberikan Tadi saya bersama tiga orang Ibu Asyira dan Pak Adil Tentang SMA Di sini adalah pengalaman baru bagi kami bertiga ini Karena kami rata-rata sudah terjun Maksudnya mengajar sudah Ada beberapa tahun di SD Tapi ini yang kita hadapi ini SMA ini adalah pengalaman baru bagi kami Tadi di situ Pak Adil mengatakan Mungkin sama saja itu mungkin Ya mungkin audiensnya saja yang berbeda Maksudnya siswanya Kegiatan-kegiatan yang dilakukan di SMA itu Mungkin sama ya dengan kegiatan kita di SD Cuma audiensnya atau siswanya yang berbeda Jadi di sini kami tadi Dalam kelompok kami itu Kami saling memberikan masukan Nah dan apabila ada Misalnya masukan yang kami keluarkan Atau pendapat kami itu Mungkin bilang ah mungkin itu Mungkin seperti ini bu ya Di sini adanya kolaborasi Dan adanya saling penghargaan Bagi kami di antara rekan-rekan tadi Di kelompok tiga Mungkin seperti itu bu Terima kasih Oke baik terima kasih banyak Bu Armida Jadi ada kolaborasi dan saling penghargaan Kalau kita kaitkan dengan KSA ibu Di mana Kira-kira di mana yang Dari lima kompetensi sosial emosional Yang mana kira-kira yang paling menonjol tadi Dalam diskusi Ya di sini kesadaran diri bu Karena di sini kebetulan juga saya mungkin Tadi saya yang coba untuk presentasi Jadi saya membatasi diri Memberikan kesempatan kepada rekan yang lain Untuk memasukkan ide-idenya Jadi di sini kesadaran diri kita Bahwa kita saling berkolaborasi Artinya kita memberikan peluang kepada rekan kita Untuk mengeluarkan pendapatnya Oke seperti itu Terima kasih Oke baik terima kasih banyak Ibu Armida luar biasa ya Jadi sudah memunculkan KSA dalam prosesnya ya Oke baik selanjutnya ada Ibu Sahriani Silahkan Ibu Terima kasih Ibu atas kesempatan yang diberikan Jadi saya dari kelompok dua Teman kelompok saya itu tadi ada Ibu Eka Wati Dan Ibu Fitriani Dan kebetulan kami tadi mendapat Jenjang SMP ya Dan kebetulan di jenjang SMP ini ada Ibu Eka yang mewakili kami juga dari jenjang SMP Nah pada saat diskusi tadi Saya dan teman-teman itu bisa berkolaborasi bersama Di sini tercipta kolaborasi yang luar biasa bersama teman kelompok kami Kemudian kita bisa saling bertukar pendapat Bertukar cerita dengan teman kelompok Dan bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah itu secara bersama-sama Nah mungkin di sini hubungannya dengan keterampilan sosial emosional di sini adalah Apa namanya keterampilan berrelasi Bagaimana kita menciptakan suasana yang kondusif bersama dengan teman kelompok kami Mungkin itu Bu dari saya Terima kasih Baik terima kasih Ibu Saryani Ini kalau tadi Ibu Armida ada kesedaran diri yang ditonjolkan Lalu kemudian ada Ibu Saryani keterampilan berrelasi Yang ditonjolkan dalam proses diskusi tadi Baik terima kasih banyak Ibu-Ibu Ini Ibu-Ibu ya Ini harus ada dua yang ngacung ke tangan lagi Ibu-Ibu juga Wah tantangan berat buat Pak Adil sendirian laki-laki Ibu Saryani silahkan Ibu Saryani Terima kasih atas kesempatannya Bu Saya dari kelompok satu Kebetulan tadi saya bersama Ibu Selfie, Ibu Sri Uli dan Ibu Erwana Pada saat proses diskusi tadi kami saling mengeluarkan pendapat Mengeluarkan gegasan dan kami meramu gegasan itu Sehingga ada satu kesimpulan ada satu hal yang ditulis pada tabel yang telah disediakan Di sini kami saling menghormati atau menghargai pendapat yang diberikan Kaitannya dengan kompetensi sosial emosional Saya merasa bahwa manajemen diri di sini juga ditonjolkan Karena adanya keberanian diri untuk mengemukakan pendapat dan menerima pendapat dari teman-teman yang lain Serta kami mengatur sedemikian rupa agar semua komponen yang ada di tabel bisa terjawab Dalam hal ini kita mengatur waktu agar semuanya bisa tercover Terima kasih Bu, saya kira demikian Sekian, Assalamualaikum Wr. Wb Oke, baik sekali Ibu Suryani Ini memunculkan ide baru lagi ya bahwa Tidak hanya kesadaran diri, keterampilan berrelasi Kemudian dikuatkan dengan manajemen diri ya Ketika mampu mengontrol emosi pada saat mengemukakan pendapat Biasanya kalau kita mengumumkan pendapat ini menggebu-gebu ya Ibu Bapak Sebenarnya itu yang muncul itu sebenarnya adalah energi negatif Jadi biasa itu kalau kita ingin menyampaikan pendapat kita di sebuah forum Lalu kemudian terkadang ini membuncah di sini ya Apa ya istilahnya Kayak mau runtuh ini Itu sebenarnya energi negatif ya Ibu Bapak Dan itu adalah bagaimana kita mampu memanajemen diri kita Jadi kemampuan KSE sangat dibutuhkan ketika kita ingin berbicara di depan publik Termasuk juga tadi dikatakan Ibu Suryani Bagaimana kita bisa menerima pendapat orang lain Dan teman-teman saya lihat tadi ya semua kelompok sudah menerapkan ini Baik terima kasih Ibu Suryani Selanjutnya ada Ibu Asyrah Silahkan Ibu Asyrah Terima kasih Ibu atas kesempatan yang diberikan Baik dari hasil diskusi kelompok tadi Di mana saya di situ cuma beranggotakan tiga orang juga Dan ini yang kedua kalinya saya mendapat lagi sebagai guru SMA Ternyata saya ini ya calon-calon guru SMA sepertinya Di sini dalam diskusi kelompok tadi Betul-betul seru Bu Kalau menurut saya Karena di situ saya sempat saling bertukar pendapat dengan teman-teman Di mana dalam hal apa tadi relasi ya keterampilan berrelasi Yaitu apa namanya tadi eh kesadaran sosial ya kesadaran sosial Tadi di situ memberikan contoh-contoh juga tentang apa itu bakti sosial Dan kepada rekan saya Kemudian dari KSE Tadi ini ada banyak sekali KSE tadi dalam diskusi kami Di mana pengambilan keputusan bersama Adanya kolaboratif Yang masuk dalam kemampuan berrelasi Kemudian saling menghargai pendapat Dan juga memanage diri Jadi ini tadi KSE yang Diterapkan di dalam diskusi kelompok Ini Bu Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jadi sepertinya memang semuanya Ibu Asira ya Semua tergambarkan Jadi teman-teman dalam proses pembelajaran ini Ini beruntung sekali Ibu Bapak bisa terjun di dunia pendidikan guru penggerak ini Karena kita mendapatkan materi yang luar biasa Jadi teman-teman tidak hanya menerapkannya di kelas Di sekolah Tapi ini bisa diterapkan juga dalam lingkungan kita Di lingkungan sekitar kita Tadi sempat di awal tadi Sempat saya dengar waktu sebelum kita masuk Sebelum derkort ya Ada yang mengatakan wah mari kita dorong teman kita Walaupun bukan di CGT ini Yang sempat down Sudah berada di ambang batas Tapi semangatnya sudah mungkin mulai pudar Dan saya senang sekali tadi teman-teman Mau memberikan dorongan kepada teman yang lain Walaupun tidak satu kelompok ya Memotivasi untuk terus berjuang sampai titik penghabisan Dan sampai menyendang predikat sebagai guru penggerak Walaupun sebenarnya esensinya kita masuk Dalam pendidikan guru penggerak ini adalah Bagaimana materi-materi dalam modul Setiap paket modul ini Itu bisa kita implementasikan di sekolah Kaitannya dengan tugas kita Dan peran kita sebagai pemimpin pembelajaran Agar apa? Agar kita betul-betul melakukan perubahan ekosistem Pendidikan yang ada di sekolah kita Yang betul-betul berorientasi pada kebutuhan murid kita Itu sebenarnya esensinya Dan terima kasih teman-teman saling memotivasi Dengan satu yang sama lain Sebagaimana sebuah palsa pabugis yang mengatakan Sesungguhnya guru itu adalah ketika ia berada di depan Yang menjadi teladan Dan teman-teman ini sudah menjadi teladan Buat teman-teman yang lain Sudah menjadi coach bagi yang lainnya Lalu kemudian menjadi paragaraga Menjadi sahabat Menjadi inspirasi Buat rekan-rekannya yang Rekan-rekannya mungkin berada di zona nyaman Lalu ayo kita bangunkan Lalu kemudian menjadi motivasi Motivator Menelakukan untuk menjadi motivasi terbaik Untuk rekan-rekannya Ini saya coba membaca yang ada di kolom chat Ibu bapak ya Ada berwarna Refleksinya ya saya mendapatkan pemahaman yang lebih Lebih mendalam Tantang KSA yang ingin diterapkan di sekolah Dan saya menyadari bahwa Sinergi dalam kelompok sangat penting Karena setiap individu itu Memiliki keahlian Jika digabungkan Menghasilkan solusi yang lebih kreatif Lalu kemudian Ibu Fitriani Yang saya pelajari dalam diskusi tadi adalah Adanya kolaborasi dan saling menghargai pendapat Berkaitan dengan KSA yang tampak disini adalah Keterampilan berilasi Dimana dalam diskusi tadi kita mengeluarkan pendapat Oke baik terima kasih banyak Ibu bapak sekalian Nah untuk Mengingatkan untuk tugas kita berikutnya Untuk aktivitas berikutnya adalah Rukul sesi 2 Ya rukul sesi 2 itu Kita ada jeda 2 hari Ibu bapak Untuk apa namanya Untuk menyelesaikan Menyelesaikan ini karena waktunya Waktu rukul berikutnya adalah Senin 9 September sekarang kan masih Tanggal 6 ya Jadi ada waktu Tanggal 7 3 hari malu Eh Ya Sabtu dan Minggu 7 dan 8 Ibu bapak silahkan mempatkan dengan baik Perhatikan kembali rubrik penelian yang ada Lalu kemudian Kita akan bertemu kembali di Modul 2.2 Dalam ruang kolaborasi sesi 2 Pada pukul 15.00 sampai 17.15 Ingat Ibu bapak Perhatikan rubrik penelian Nah untuk sementara Ibu bapak Mungkin ada penguatan Dari PP yang sudah bergabung Saya lihat tadi ada Ada bapak Irwan Oh sepertinya Oke Mungkin beliau lagi ada kegiatan ya Pak Irwan dengan Ibu Eka Baik ya bapak sekalian Karena waktunya sisa 2 menit Ini kita berupaya untuk betul-betul disiplin Jadi kita manfaatkan untuk berposto bersama Atau mungkin ada yang ingin menyampaikan closing statement Atas semua proses pembelajaran yang kita telah lakukan pada hari ini Ada di antara Ibu bapak yang tadi Di luar yang berefleksi tadi ya Silakan Saya beri waktu 1 menit Oke Tidak ada Baik kalau sudah tidak ada Silakan Bapak Adil Untuk mengambil gambar Atau mungkin ada teman yang ingin menggabungkan diri Bagaimana Pak Ketua Siap mengambil gambar Biarlah saya Bu yang mengambil gambar Saya akan diri Terdapat Ketua Pak ya Silakan diri Oke Ya Saya hitung wonder ya Gayanya dulu Apa lagi Yang lain-lain Gayanya ke situ Gayanya ke Pak Adil Kita mau Ibu Capurin Gaya nak sedih Baku bawah ni boleh aku capuri Gaya Nek Pemajang CKP ni Gaya cheese Cheese Ya senyum saja Ya Ya Tiga Pak Adil bilang Dua satu cheese Ya Pak Adil Tiga dua satu Cheese Oke Lagi 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 Satu kali lagi Nanti langsung dibagikan di grup 11.680 Pak ya Iya iya Satu lagi Satu Dua Tiga Oke Oke Terima kasih banyak Bapak Adil Terima kasih teman-teman Atas semangat yang luar biasa sampai detik ini Saya berharap teman-teman Bisa menjadi Betul-betul menjadi teladan buat teman-teman yang lain Untuk rekan-rekan guru Juga menjadi teladan buat muridnya Saya juga berharap Kelak nanti Tari ibu bapak Ada yang mengundang untuk Hadiri telantikannya Insyaallah ya Insyaallah Amin 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 Oke Dan secara kontinu Dan kita yakin atas itu Dan kita yakin karena ada upaya yang kita lakukan Oke ibu bapak Semoga KSM menjadi salah satu upaya yang kita lakukan Untuk menjadi Merubah diri kita menjadi guru yang terbaik Salamat kita pada salamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Doumail Gratul Salamat Bagaimana jadi sebelum kita menutup kegiatan ini marilah kita bersama-sama berdoa untuk mengucap syukur atas kegiatan yang kita telah laksanakan pada hari ini Allahumma ya Allah ya Tuhan kami dengan mengucapkan puji syukur kehadiratmu atas segala kerunia yang telah engkau limpahkan kepada kami pada hari ini penuh keakraban dan bahagia kami hadir di sini kiranya engkau memberikan barokah dan ridom ya Allah ya Tuhan kami dengan berakhirnya rukul rukul ini kiranya ya Allah engkau dapat melimpahkan pengetahuan dan kekuatan kepada kami semua dan engkau tumbuhkan rasa persadaraan persatuan yang koko diantara kami terjalin dengan baik dan utuh Rabbana atina fidniya hasanah wafil ahriyati hasanah wakina sahabatna subhanah rabi kaisatia mayasikun wassalamun alamu salim walhamdulillahi rabbil alamin al-fatiha wassalamun alaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamun alaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah 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 awamin adah malam Terima kasih.